Masyarakat Kabupaten Bulungan sangat heterogen, terdiri dari beragam suku, bahasa, etnik, kepercayaan dan juga ideologi. Dengan keberagaman yang dimiliki Kabupaten Bulungan menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya Anda untuk memperkokoh karakter kebangsaan dan ikatan NKRI masyarakat Kabupaten Bulungan yang heterogen tersebut. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya kita sebagai Bupati sering mengadakan pertemuan-pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh agama. Silakan dilanjut, Anda menggunakan clip-on. Untuk masalah itu, maka kami harus sering silaturahmi dan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus. Biasanya satu minggu itu ada copy break yang akan dilakukan untuk pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh adat itu. Sehingga menciptakan keharmonisan antara warga masyarakat seluruh di Kabupaten Bulungan. Yang paling penting adalah semangat patriotis dan nasionalisme. Bagaimana melakukan itu? Kita menanamkan rasa cinta daerah kita, itu pertama. Cinta bangsa kita secara bersama. Contoh kecil saja, sampah di daerah kita. Kalau kita punya rasa cinta dan semangat, patriotisme dan nasionalisme, kita harus membersihkan sampah. Itu contoh konkret. Kita ajarkan kepada generasi muda kita sejak dini. Jadi ada rasa kecintaan kita kepada bangsa kita dan kebanggaan kita kepada bangsa kita. Itu yang paling penting. Tentu saja ini menciptakan rasa kebersamaan di antara kita sesama masyarakat. Terima kasih telah menonton!